Pemirsa harga cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Merangin mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan kenaikan harga mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya. Dalam satu pekan terakhir ini, berbagai harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan, bahkan sudah ada yang mencapai dua kali lipat. Seperti harga cabai merah yang sebelumnya dijual berkisar 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Kini melonjak drastis menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya cabai merah, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari harga 35 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Selanjutnya tomat dari 7 ribu rupiah menjadi 12 ribu rupiah per kilogram. Kemudian kol menjadi 8 ribu rupiah dari 4 ribu rupiah per kilogramnya. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Baru Kota Bangko menyebutkan, kenaikan seperti ini terjadi semenjak sepekan terakhir. Pedagang memperkirakan kenaikan harga memang mengalami peningkatan dari tingkat petani. Kondisi ini berimbas pada merosotnya minat beli masyarakat. Harga cabai sekarang 60 ribu rupiah, 65 ribu rupiah. Sebelumnya harga berapa? Sebelumnya 30 ribu rupiah. Untuk bawang kan? Bawang sekarang 50 ribu rupiah untuk bawang. Dari sebelumnya? Sebelumnya 35 ribu rupiah. Kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan? Tidak petani. Sementara itu, harga komoditas pertanian yang masih terpantau stabil dan tak mengalami kenaikan, yakni cabai rawit, yang dijual seharga 35 ribu rupiah per kilogramnya. Lalu ada bawang putih yang dijual seharga 22 ribu rupiah per kilogram. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!